Halo sahabat tani dimanapun kalian berada kali ini kita akan membahas tentang tanaman bandotan atau nama lainnya wedusan atau rumput balam jika daunnya diremas tanaman ini aromanya menyerupai bau kambing mungkin karena aroma yang menyengat mirip kambing jadi tanaman ini dinamakan bandotan ternyata bandotan bukan hanya sekedar gulma tetapi mempunyai banyak manfaat untuk kebun kita terutama kandungan minyak asiri yang berguna untuk mengatasi hama yang membandel merusak tanaman beberapa penelitian tentang insektisida alami berbahan dasar tanaman bandotan sudah dilakukan dan hasilnya sangat memuaskan dimana dalam percobaan itu ekstrak daun bandotan digunakan untuk membasmi ulat pemakan daun yaitu hama ulat api sebelum kita lanjutkan bagaimana cara pembuatan insektisida berbahan dasar tanaman ini ada baiknya kita kenali dulu apa itu bandotan sebagai petani tentunya kita sudah tidak asing lagi menemukan tanaman dengan ciri-ciri daun seperti ini dan selama ini kebanyakan kita menganggapnya sebagai gulma yang mengganggu tetapi sebaliknya gulma ini bisa membantu kita mempertahankan tanaman kebun agar hama pengganggu tidak merusak dedaunan ciri-cirinya tumbuh tegak daun bergerigi berbentuk jantung batang dan permukaan daun berambut halus serta bunganya putih atau terkadang ungu tanaman ini bisa hidup di ketinggian 3.000 meter dan pertumbuhannya sangat cepat satu tanaman bisa menghasilkan 40.000 biji dan berbunga sepanjang tahun jika sobat tidak mengelola kebun dengan baik pasti akan menemukan gulma seperti ini nah apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman bandotan ini sobat tani salah satu manfaat yang bisa kita gunakan adalah sebagai bahan dasar pembuatan insektisida alami dan pembuatannya pun bisa dicampurkan dengan ekstrak lain untuk menambah daya serang mematikan terhadap hama pengganggu dan pembuatannya pun bisa dicampurkan dengan ekstrak lain untuk menambah daya serang mematikan terhadap hama pengganggu selain aromanya yang tidak sedap bandotan mengandung zat saponin dan kumarin yang membuat napsu makan hama hilang lemas dan mati zat aktif di dalamnya masuk melalui oral maupun kulit hama racunnya akan menyerang sistem sarap maupun pencernaan sehingga akan melumpuhkan dan mematikan hama pesticida nabati berbahan dasar bandotan bisa ditambahkan bahan lain kedalamnya diantaranya tanaman yang berasa pahit seperti brotowali daun pepaya sambiloto dan buah mahoni salah satu permasalahan formulasi yang diperlukan yang mempengaruhi efektivitas insektisida adalah kelarutan terutama kelarutan yang rendah dan untuk meningkatkan kelarutan bisa diperoleh dengan cara penambahan sulfaktan atau bahan perkat sehingga penggunaannya lebih efektif karena tidak adanya bahan perkat ini terkadang pembuatan pesticida ataupun insektisida organik sering dianggap tidak ampuh mengapa hama kebal terhadap insektisida yang kita buat ada dua poin yang sangat penting kita ketahui poin yang pertama bahwa tanaman memiliki epidemis yang bentuknya seperti batu bata pada umumnya sel-sel ini tidak memiliki kloroplas atau hijau daun dan pada beberapa daun terdapat lapisan lilin yang menutupi lapisan luar daun lapisan lilin inilah yang mencegah daun kehilangan terlalu banyak air dan air susah menempel ketika insektisida yang kita tidak buat tanpa perekat disemprotkan ke permukaan daun maka obatnya lebih cepat menguap atau hilang dari permukaan daun karena kondisi inilah hama tetap terus memakan daun tanaman kita kemudian poin penting yang kedua lapisan kulit serangga yang disebut kutikula pada bagian luar cukup keras dan dilapisi lilin untuk membatasi kehilangan air dari dalam tubuhnya jadi lapisan lilin pada serangga ini juga menyebabkan air susah menempel ketika insektisida nabati kita semprotkan amanya justru serasa mandi shower nggak berasa apa-apa atau cuma geli-geli gitu oleh karena kedua poin itulah diperlukannya perkat alami salah satu bahan dasar pembuatannya dari lidah buaya selain itu ekstrak lidah buaya juga bersifat sebagai insektisida bakterisida dan fungisida yang bagus untuk tanaman mengapa kita memilih lidah buaya atau yang lebih gampang memilih perekat dari sabun atau sampo penggunaan perekat berbahan dasar sabun justru lebih berisiko merusak tanaman dan jika jatuh ke tanah juga akan membuat mikroba di dalamnya berkurang atau bahkan mati apalagi sabun cuci di tangan saja pun sudah panas apalagi diberikan ke tanaman kita tahukah sobat daging bagian dalam lidah buaya ini dikenal lembut dan jika diremas-remas seperti ini akan mengeluarkan getah lendir yang lengket dan sedikit berbusa inilah bahan alami yang akan kita gunakan lidah buaya bisa mengurangi kemungkinan terjadinya butiran semprot pesticida luruh atau tercuci akibat guyuran air hujan dan mengurangi penguapan selain sifatnya sebagai pesticida lidah buaya juga mempunyai zat aktif untuk merangsang pertumbuhan tanaman atau dikenal zpt jadi manfaatnya ganda untuk tanaman menyerang hama sekaligus merangsang pertumbuhan nah sobat tani cara membuat pesticida dan insektisida dari kedua bahan yaitu daun bandotan dan lidah buaya cukup mudah ada dua metode yang bisa kita gunakan metode yang pertama yaitu dengan cara direndam selama satu hari siapkan segenggam tanaman bandotan dan satu daun lidah buaya karena kondisi di kebun tidak selalu ada blender cukup ditumbuk hingga pecah batang bandotannya masukkan ke dalam wadah dan tambahkan satu liter air kemudian daun bandotan dan gel lidah buaya diremas remas selama kurang lebih 10 menit untuk meluruhkan zat aktif di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai simpan di tempat yang sejuk selama 24 jam dalam metode ini cara mengaplikasikannya pada tanaman cukup ambil satu liter petisida yang sudah disaring campurkan ke dalam lima liter air insektisida ini digunakan dalam keadaan mendadak dan hanya sekali pakai tidak bisa disimpan lama ya sobat metode yang kedua dengan cara fermentasi ambil segenggam tanaman bandotan dan haluskan kemudian masukkan ke dalam satu liter air tambahkan molase atau gula dan tentunya starter bakteri seperti em4 simpan selama 14 hari setelah itu jika ingin digunakan tambahkan perekat lidah buaya jadi dalam metode ini lidah buayanya tidak di fermentasi ya sobat perekat hanya digunakan ketika akan disemprotkan ke tanaman untuk metode ini mengaplikasikannya pada tanaman cukup dengan mencampurkan 10 mili air fermentasi yang sudah disaring ke dalam satu liter air ditambah gel lidah buaya sebanyak 100 mili insektisida fermentasi ini bisa disimpan beberapa bulan sebagai cadangan sewaktu-waktu hama menyerang bisa langsung diaplikasikan ke tanaman tetapi disaring dulu ya sobat agar gel lidah buaya nggak bikin macet saat penyemprotan nantinya oke sahabat demikian bahasan tentang insektisida berbahan dasar bandotan plus perkat dari lidah buaya yang mengandung zpt semoga tips ini bisa bermanfaat untuk menjaga kebun kita melawan serangan hama dan jangan lupa dukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik dan berbagi pengalaman like komen dan bagikan ke teman-teman anda terima kasih telah menonton sampai akhir salam organik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.